Intro Kejaksaan Agung RI masih mencari aliran dana korupsi gula impor yang menyerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Tom Lembong. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar mengatakan saat ini penyidik masih mendalami soal aliran dana dalam kasus tersebut, terutama yang diduga didapat oleh Tom Lembong. Pendalaman juga dilakukan mengenai kerugian negara yang disebut sebanyak 400 miliar rupiah. Nantinya jumlah tersebut masih bisa berubah setelah hasil penyidikan lebih lanjut. Harley pun berujar pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain untuk mengetahui apakah Tom Lembong sudah menerima uang atau fee atau persetujuan impor gula tersebut. Kejaksaan RI juga membantah secara tiba-tiba telah mentertsangkakan Tom Lembong. Pasal kata Harley, Tom Lembong sudah diperiksa sebanyak tiga kali sejak tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!